Melalui informasi lainnya pemirsa, sebuah ruko yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur diduga menjadi tempat modus penipuan lowongan kerja. Para pelamar kerja dipaksa menyetorkan uang hingga jutaan rupiah dengan dalih bisa diterima kerja di perusahaan. Di ruko inilah aksi penipuan bermodus lowongan kerjaan terjadi. Sejumlah pelamar kerja menjadi korban dengan dipaksa dimintai uang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah agar bisa diterima di perusahaan ini. Untuk pelacarkan aksinya, para pelaku pun merekrut pelamat kerja dari minim literasi dari daerah luar Jakarta. Polisi pun mengimbok pada masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan lowongan kerja palsu sudah tergabung bersama kami, rekan kami, salam rahmat di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Baik, selamat siang, salam. Seperti apa situasi di ruko lokasi penipuan lowongan kerja saat ini? Silahkan. Ya, baik, selamat siang. Nata dan juga pemirsa selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa salah satu ruko yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur ini viral lantaran menjadi lokasi aksi penipuan berkedok lowongan pekerjaan. Kalau dari pantauan kami di lapangan, Nata dan juga pemirsa saat ini kondisinya nampak sepi, tidak ada aktivitas yang berarti baik dari dalam maupun juga luar ruko. Lantaran dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga ini menyebut bahwasannya ruko yang sudah beroperasi selama lebih dari satu tahun ini kini sudah berhenti beroperasi sejak pekan lalu tidak lama setelah aparat pihak kepolisian ini mendatangi lokasi di tempat kami melaporkan saat ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nata dan juga pemirsa bahwasannya memang di mana untuk memeras dan juga melancarkan aksinya begitu para oknum ini merekrut para pekerja atau juga para pelamar kerja begitu yang datang ke sini berasal dari luar Jakarta yang juga mini militerasi untuk mudah ditipu daya dan juga untuk ditipu karena para pelamar kerja ini mendatangi lokasi tempat kami melaporkan saat ini untuk melakukan tes wawancara kerja atau juga interview kerja dengan meminta untuk menyetorkan uang sejumlah uang begitu mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang bahkan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan beberapa masyarakat begitu yang bahkan para pelamar kerja ini datang dari luar kota mulai dari Cimahi, lalu juga Ciamis, Bogor, lalu juga dari kawasan lainnya bahkan untuk menginap di depan ruko tempat kami melaporkan saat ini dan mereka itu ketika melakukan tes wawancara kerja ini mereka langsung diminta untuk menyetorkan uang bahkan mulai hingga dari 1 juta hingga 1,7 juta rupiah di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang hingga saat ini aparat kepolisian ini perlu menerima laporan adanya korban yang mengalami kerugian atas tindakan oknum yang merugikan para pelamar kerja ini namun dari Polres Metro Jakarta Timur ini sejatinya tetap berharap agar para korban ini melapor agar nantinya bisa mengambil tindakan dan juga untuk menindaklanjuti kasus ini lebih lanjut mengingat saat ini juga memang dari masyarakat sekitar ini memang sudah geram adanya lawangan kerja palsu di tempat kami melaporkan saat ini yang bahkan kalau tiap harinya sendiri ini bisa belasan hingga puluhan orang yang mendaftar untuk melakukan tes wawancara kerja palsu di tempat kami melaporkan saat ini baik terima kasih salam rahmat melaporkan langsung dari kawasan Duren Sawi Jakarta Timur selamat kembali bertugas dan salam sehat selamat menikmati